Intro Assalamualaikum Wr. Wb Kembali bersama saya Mulya Motor Assalamualaikum Wr. Wb Kembali bersama saya Mulya Motor Sahabat Senggara Kembali bersama anda berada Sahabat semuanya Semoga sahabat semua berada dalam Semoga sahabat semua disyihatkan Dimudahkan rezeki dan dipanjangkan umur Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini Bermampat bagi orang lain Baik sahabat semua Saya akan perlihatkan Cara mengakali Cara mengakali Karburator yang Rembas di bagian Paking Penampungan minyak di karburator Sering sekali terjadi disitu Sampai-sampai kita mengunci Sampai-sampai Slag ya Baut disini Namun Rembasnya masih saja Oke sahabat semua Disini langsung saja kita Praktekkan caranya Seperti ini Baik Ini karburatornya sudah dibersihkan Tadi sangat kotor sekali Coba lihat di video ini Coba lihat di cuplikan ini Oke Penyebab Penyebab dari karburator ini Rembas Adalah yang pertama Pakingnya ya Pertama pakingnya yang sudah Tipis Atau yang sudah menipis Nah ini sudah sangat tipis sekali Sangat rata sekali dengan bibir disini Ya Yang kedua Sudah ada penarikan ya Penarikan bagian disini Karena kuncian Atau menjadi peang Coba lihat disini Ini Sangat rata sekali Ya Kalau sudah rata seperti ini Bisa saja bahan bakar itu Rembas ke bagian pinggir-pinggir disini Sehingga Membuat karburator ini menjadi kotor Terus Yang kedua Yang kedua adalah Terjadinya penarikan Di bagian Lobang baut Pengunci Disini Sehingga bagian baut disini Menjadi peang Peang tertarik ke atas Apabila bagian ini Tertarik ke atas Ke empat-empatnya Tentu saja bagian tengahnya Akan merenggang Ya Akan merenggang Nah yang terjadi pada Karburator ini Itu ya Sama semua Bagian disini sudah peang Nah ini sudah Lebih naik ke atas Ke empat sisi disini Sudah naik ke atas Jadi secara mengakalinya Bagian ini harus Kita ratakan kembali Kita ratakan kembali Sebaiknya meratakan ini Di atas kaca Di atas kaca Kita berikan amplas Lalu kita Dorong Seperti itu Ya Namun disini Karena ada Tiang Tembaga disini Atau pipa tembaga disini Jadi kita tidak bisa Melakukan itu Karena nanti pipa tembaga ini Akan Menjadi pendek Pipa tembaga ini Apa fungsinya Fungsi dari pipa tembaga disini Adalah Menetralkan Bahan bakar Yang ada di dalam Bahan bakar Bahan bakar yang harus Disimpan disini Setengah dari Setengah dari Penampungan ini Ya Itu normalnya Kalau dia lebih dari itu Nanti bahan bakar itu Akan Melewati pipa ini Akan keluar disini Pipa ini Kalau kita tiup Dia akan tembus ke sini Ya Kalau kita tiup Akan tembus ke lubang disini Kalau Bahan bakar sudah keluar disini Artinya disitu Terjadi kebanjiran Kelebihan bahan bakar Yang ada di dalam Karburator Makanya pipa ini Tidak boleh dipendek Dipotong menjadi pendek Tidak boleh Karena ini Yang menentukan Bahan bakar itu Banjir Kelebihan bahan bakar Atau kekurangan bahan bakar Pipa ini yang akan menentukan Cuma kelebihan bahan bakar ya Pipa ini yang menentukan Oke Sama-sama Jadi Seperti apa yang harus kita lakukan Nah kita buka dulu Paking disini Kita buka Pakingnya disini Lalu bagian ini Kita gerendah Kita ratakan Ya seperti ini Saya perlihatkan disini Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Nah seperti ini ya Sama-sama kita ambil Bagian yang lebih banyak terambil Adalah bagian 4 sisi disini Kenapa kita ambil ratanya Dengan disini Sehingga bagian disini Yang terambil banyak Ya Karena dia sudah Naik ke atas Akhirnya disitu Yang banyak terkurangnya Nah disini sudah menjadi rata Oke Kita coba bersihkan dulu Kita bersihkan ya Dari Serbu-serbu Penggerendahan tadi Kalau tidak kita bersihkan Kalau tidak kita bersihkan bisa saja Nanti Terjadi kebanjiran Karena Darum pelampungnya nanti Darum pelampungnya nanti Akan terganjal oleh serbu-serbu itu Oke Lalu kita pasang Karetnya disini Dan kita lihat Apakah karet disini Sudah 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 melebihi dari Bagian disini Nah itu terlihat ya Sahabat semua Karena sudah kita Gerenda tadi Bagian disini menjadi Karet disini Menjadi timbul Timbul Ya Sehingga dia nanti Ketika kita kunci Merapat Apakah itu tidak merusak Bang Nah Ini sebenarnya tidak merusak ya Sahabat semua Tidak merusak Karena bagian disini memang sudah peyang Memang harus kita Ratakan kembali Itu tidak merusak ya Kecuali bagian disini yang kita rusak Kalau yang disini Tidak merusak Karena kita meratakan Nah sebaiknya Sekalipun kita mengganti Pakingnya Kalau bagian disini peyang Nanti dia akan rembas lagi Ya Pasti akan rembas lagi Nah sebaiknya Sahabat mengganti paking Dan bagian disini Juga tetap di Gerenda Atau diratakan kembali Oke Jadi seperti itu Semudahan Ini tidak akan rembas lagi Kita coba pasang dulu Lalu kita Lihat nanti Beberapa menit Apakah dia akan rembas Biasanya Tadinya Sebentar saja Kita pasang Dia sudah langsung rembas Oke Kita pastikan Bawa pilot jet Dan main jet Kuat Dan kita Pastikan Setelan pelampungnya Pas Nah ini Sepertinya Setelan pelampungnya Juga agak kurang naik Kita naikkan sedikit Karena karburator Yang sudah lama dipakai Setelannya harus kita Robah Nah ini Bisa kita lihat Kerataannya Ya Nah itu Harus lebih naik Sedikit saja ya Sedikit saja Karena nanti akan tertekan Kalau tertunduk Seperti itu Nanti akan kebanjiran Oke Sama-sama Kita lanjut Pasang Saya yakin ini Tidak akan Rembas lagi Kita kunci Keempat Bautnya Lalu kita pasang Di mesinnya Tidak akan Oke kita langsung Saja pasang Oke langsung saja Kita pasang Dan kita lihat Beberapa menit Ya Ini motornya PGR ya Siapa semua Mohon maaf Saya lupa mengatakan tadi PGR New Terima kasih Sampai jumpa 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 Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh